Akhwati fillahirrahmanirrahim Warahimakunallah Nasta'inu billah Kita belajar hari ini Untuk menjadi orang tua Yang Salihah Kita belajar hari ini Bagaimana menjadi orang tua yang salihah Memantaskan diri kita Untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita Subhanallah Tugas Setiap orang tua Di antara kita adalah Menjadikan anak-anak kita Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tugas kita sebagai orang tua adalah Membimbing Menemani buah hati kita Agar mereka menjadi Anak-anak yang Senantiasa Mencintai agamanya Dan tidak bisa Kita lakukan ini Kecuali di antaranya adalah Kita mengajarkan Nilai-nilai Islam kepada Anak-anak kita Walaupun anak-anak kita Belum menginjak usia balik Dan kita tahu Anak-anak kita belum dibebankan Kewajiban-kewajiban Dalam melaksanakan Perintah agama Karena akal mereka Masih belum sempurna Rasulullah SAW mengatakan Bahwasannya diangkatnya Penah atau hukum taklif Itu dari tiga golongan Di antaranya adalah Anak-anak hingga balik Tetapi menanamkan Kecintaan anak-anak Terhadap agamanya Ini perlu kita tanamkan Perlu kita tumbuhkan Sebagai orang tua Karena kita tahu Bahwasannya orang tua lah Yang punya pengaruh besar Dalam tumbuh Serta berkembangnya Sendi-sendi agama Dalam diri anak Subhanallah Rasulullah SAW Mengatakan ya Dan ini hadis ini Senantiasa Kita pakai Kata Rasulullah SAW Setiap anak Setiap anak yang dilahirkan Ke dunia ini Semuanya dalam keadaan fitrah Maka Maka orang tuanya lah Yang menjadikan dia Orang-orang yang Menegakkan Untuk cinta kepada Allah Terhadap agamanya Atau Menjadikannya dia majusi Menjadikannya dia Nasroni Atau menjadikannya dia Yahudi Berarti penanaman Untuk anak-anak Mencintai Islam Ini berawal Dari kedua orang tua Yang Dia senantiasa Mengajarkan Kepada anak-anaknya Senantiasa Menumbuhkan Ya Pondasi agama ini Dalam diri seorang anak Subhanallah teman-teman Dan ini adalah Pondasi yang harusnya Kita tanamkan Dalam diri anak-anak Jangan sampai Anak-anak kita Tidak kita berikan Pengajaran Untuk mencintai Agamanya Dan kelak ketika mereka Sudah menjadi Seorang pemuda Akhirnya Mereka Terrasuki oleh Pemikiran-pemikiran Yang sesat Terrasuki oleh Pemikiran-pemikiran Liberal Ya Yang mengatakan bahwasannya Agama di dunia ini Sama saja Ya Baik itu Islam Maupun Kristen Maupun Yahudi Sama saja Ini yang paling kita Takutkan Karena kita Tidak akan Pernah tahu Kelak nanti Anak kita Akan tumbuh Menjadi Anak yang Dia mencintai Agamanya Atau justru Dia tidak mengenal Agamanya Kalau kita Tidak pernah Memberikan Pondasi Kepada Anak-anak kita Maka pentingnya Kita Untuk menanamkan Akidah Kepada Anak-anak Didik kita Kepada Anak-anak Kandung kita Sejak Belia kala Itu adalah Sebuah Keniscayaan Bagi kedua Orang tua Karena kita Tahu Usia dini Itu adalah Usia Yang sangat-sangat Penting Di dalam Kehidupan Seorang anak Dan ini Adalah Kesempatan Untuk orang tua Menanamkan Pondasi Akidah Karena Anak-anak Ketika di usia Dini Fitrahnya Mereka Masih bersih Kalau diibaratkan Memahat Di atas Kayu Maka Mengajarkan Ilmu Di usia Dini Itu diibaratkan Seperti Kita Memahat Di atas Batu Atau Di atas Kayu Dia akan Melekat Dalam diri Anak-anak Kita Subhanallah Dan kita Tahu Teman-teman Mencintai Islam Itu merupakan Kunci Kebahagiaan Dan keselamatan Di dunia Dan akhirat Untuk anak-anak Kita Bahkan Para Nabi Para Rasul Mereka Menyeru Kepada Anak-anak Mereka Untuk Mencintai Agamanya Mereka Mereka Menanamkan Akidah Kepada Anak-anak Mereka Sejak Dini Kita Tahu Nabi Ibrahim A.S. Beliau Telah Mewasiatkan Kepada Anak-anaknya Dan Juga Nabi Ya'qub A.S. Juga Telah Mewasiatkan Kepada Anak-anaknya Dengan Sebuah Perkataan Yang Allah Subhanahu Wata'ala Tuliskan Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wata'ala Mengatakan A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim Wawassabihah Ibrahim Banihi Waya'qub Ya Baniya Inna Allah Astaghfalakum Uddin Fala Tamutunna Illa Wa Antum Muslimun Lihat Para Nabi Mereka Mengatakan Kepada Anak-anaknya Wahai Anak-anakku Sesungguhnya Allah Telah Memili Agama Ini Bagimu Maka Janganlah Engkau Mati Kecuali Dalam Memeluk Agama Para Ahli Tafsir Mengatakan Yang dimaksud Dengan Wa'antum Muslimun Adalah Agama Yang berserah Diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Artinya Agama Yang Mentauhidkan Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Pengajaran Kita Untuk Memberikan Pondasi Keislaman Ini Kepada Anak-anak Itu Sangat-sangat Sangat-sangat Penting Subhanallah Sampai-sampai Teman-teman Yang dimuliakan Oleh Allah Ubaidah bin Samit Beliau Pernah Mengatakan Kepada Putranya Ya Kita Lihat Bagaimana Para Sohabat Ketika Mengajarkan Menanamkan Keimanan Dalam Diri Anak-anak Mereka Ubaidah bin Samit Mengatakan Kepada Anaknya Ya Bunaya Wahai Anakku Innaka Lantajidat Ta'ma Hakikati Iman Sesungguhnya Engkau Tidak Akan Dapat Merasakan Lezatnya Iman Hatta Ta'alam Annama Asabaka Lam Yakun Li Yukti'aka Lihat Teman-teman Kalau Dalam Diri Anak-anak Telah Ditumbuhkan Rasa Oleh Kedua Orang Tuanya Sebagaimana Ubaidah bin Samit Mengatakan Wahai Anakku Sesungguhnya Engkau Tidak Akan Dapat Merasakan Lezatnya Iman Hingga Engkau Bisa Memahami Bahwa Apa Yang Ditakdirkan Menjadi Bagianmu Bahkan Tidak Akan Meleset Darimu Dan Apa Yang Ditakdirkan Untuk Menjadi Bagianmu Tidak Akan Engkau Dapatkan Kalau Sesuatu Yang Tidak Ditakdirkan Untuk Menjadi Bagianmu Maka Tidak Engkau Dapatkan Kemudian Ubaidah bin Samit Mengatakan Kepada Anaknya Samit Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Kul Aku Pernah Mendengar Rasulullah Sallallahu Bersabda Inna Awal Ma Khalak Allah Al-Qalam Pertama Kali Yang Allah Ciptakan Adalah Pena Maka Allah Mengatakan Kepada Pena Tulislah Tulislah Semua Takdir Yang Akan Terjadi Hingga Datangnya Hari Kiamat Ya Bunaya Kata Ubaidah bin Samit Wahai Anakku Ini Sami'atu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Kul Aku Pernah Mendengar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Man Mata Ala Ghairi Hatha Falisa Mini Maka Barang Siapa Meninggal Tidak Di Atas Keyakinan Seperti Ini Maka Ia Bukan Dari Golonganku Subhanallah Lihatlah Bagaimana Mubaidah bin Samit Menanamkan Akidah yang sangat Kokoh dalam diri Anak-anaknya Dan Ketika landasan ini Sudah Anak-anak dapatkan Landasan yang kokoh Dari Al-Quran Dan Al-Hadis Insya Allah Allah akan Jaga anak-anak kita Allah akan Lindungi Anak-anak kita Dan Dalam Pengarahan Kepada Anak-anak kita Untuk mencintai Agamanya Ini Terus Kita Sebagai Orang tua Terus Kita Biasakan Kelak Nanti Anak-anak Kita Allah Jaga Dari Fitnah Di Zamannya Kita Tahu Anak-anak Zaman Sekarang Dengan Mudahnya Dirasuki Mereka Nonton Film Misalnya Nonton Film Doraemon Misal Contohnya Kemudian Di film Doraemon Itu Tiba-tiba Di kartun Itu Ada Anak Robita Minta Sesuatu Kemudian Keluarlah Dari kantong Doraemon Sesuatu Tersebut Nah Kalau Anak-anak Dari awal Sudah Ditanamkan Bahwasanya Tidak ada Yang mampu Memberikan Sesuatu Kecuali Allah Tidak ada Yang bisa Menghilangkan Sesuatu Kecuali Allah Maka Anak-anak Tidak mudah Akhirnya Terpengaruh Oleh Film-film Doraemon Hati-hati Teman-teman Beberapa Film Yang ada Di Kartun-kartun Anak-anak Itu Bisa Sangat-sangat Besar Dalam Mempengaruhi Akidah Mereka Bahkan Imam Ibn Al-Qayyim Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Beliau Pernah Mengatakan Teman-teman Kata beliau Ini PR Untuk kita Semuanya Beliau Mengatakan Dalam kitab Beliau Di Tuhfatul Maudud Beliau Mengatakan Siapa Saja Dari Orang tua Yang Mengabaikan Pendidikan Anaknya Dalam Hal-hal Yang Berguna Baginya Lalu Dia Membiarkannya Begitu Saja Tidak Mau Mengajarkan Agama Kepadanya Tidak Mau Menumbuhkan Rasa Cinta Anak-anak Terhadap Islam Berarti Lihat Lihat Teman-teman Al-Jazau Minjinsil Amal Tidak Heran Kalau Ada Orang tua Yang Saat Ini Sudah Mengijak Di Usial Lansianya Kemudian Mereka Ditinggal Begitu Saja Oleh Anak-anaknya Coba Tengok Kebelakang Ketika Anak-anaknya Masih Kecil Dimanakah Ia Apakah Ia Benar-benar Mengajarkan Pondasi Pondasi Agama Kepada Anak-anaknya Apakah Ia Mengajarkan Kepada Anak-anaknya Di Waktu Kecil Mereka Bagaimana Berbakti Kepada Kedua Orang Tuanya Karena Penanaman Akhlak Seperti Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Itu Juga Adalah Tugas Kita Sebagai Orang Tua Maka Jangan Heran Kalau Saat Ini Kita Temukan Orang Tua Yang Di Waktu Lansianya Anak-anaknya Berbakti Kepada Orang Tuanya Karena Dulu Orang Tuanya Ketika Anak-anaknya Masih Kecil Dia Tidak Melantarkan Anaknya Dalam Bab Mengajarkan Agama Subhanallah Dan Teman-teman Yang Dimuliakan Allah Semua Diri Kita Akan Dimintai Pertanggungjawabannya Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Anak-anak Kita Akan Mendapatkan Pengajaran Agama Mereka Mendapatkannya Langsung Dari Kedua Orang Tua Nah Ini Juga Penting Bagi Kita Untuk Mengajarkan Anak-anak Mencintai Islam Menumbuhkan Kecintaan Mereka Terhadap Islam Ini Harus Adanya Kerjasama Ayah Dan Ibu Tidak Bisa Hanya Ibu Saja Tidak Bisa Hanya Ayah Saja Karena Anak Itu Akan Lebih Mudah Memahami Dan Mengamalkan Hukum Hukum Yang Allah Dan Rasul Telah Tetapkan Jika Ia Melihat Contoh Langsung Dari Kedua Orang Tuanya Subhanallah Karena Orang Tua Kita Sebagai Orang Tua Itu Adalah Guru Yang Paling Terdekat Bagi Anak Karena Kita Sebagai Orang Tua Ketika Kita Salih Dan Salihah Maka Kesalihan Orang Tua Itu Bisa Menurun Kepada Anak-anak Maka Diawali Dari Dalam Diri Kita Terlebih Dahulu Teman-teman Anak-anak Kita Akan Melihat Bagaimana Orang Tuanya Dalam Bersikap Terhadap Takdir Anak-anak Kita Akan Melihat Bagaimana Orang Tuanya Bersikap Dalam Memegang Prinsip-prinsip Agamanya Semua Akan Anak-anak Dapatkan Dengan Jelas Dengan Gamblang Dan Mereka Dapatkan Dari Kedua Orang Tuanya Subhanallah Banyak Ayah-ayah Di luar Sana Yang Mereka Mengira Bahwasannya Mereka Hanya Mencukupkan Memberikan Materi Dari Segi Nafkah Secara Secara Lahir Saja Padahal Jelas Pendidikan Seorang Anak Terutama Dalam Mengenalkan Agamanya Dalam Menumbuhkan Rasa Cinta Mereka Terhadap Agamanya Itu Adalah Tugas Kedua Orang Tua Sampai Sampai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Ya Ayuhal Ladina Amanuku Anfusakum Wah Ahlikum Naro Wahai Orang-orang Yang Beriman Jagalah Diri Kalian Dan Keluarga Kalian Dari Api Neraka Artinya Ketika Seorang Ayah Dia Sudah Menjadi Bapak Bagi Anak Anak Maka Kewajiban Yang Harus Ia Tunaikan Adalah Mengajarkan Agama Untuk Anak Dan Istrinya Dan Ini Kela Akan Ia Pertanggungjawabkan Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Hanya Nafkah Lahir Saja Yang Ia Berikan Tetapi Nafkah Batin Nafkah Mengajarkan Ilmu Ilmu Agama Ini Menjadi Sebuah Kewajiban Bagi Seorang Ayah Maka 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 Sebagai Istri Teman Teman Mintalah Kepada Suami Kita Rengek Kepada Suami Kita Untuk Bisa Mengajarkan Agama Kepada Diri Kita Dan Anak Anak Kita Tidak Ada Alasan Bagi Kita Saat Ini Dengan Alasan Misalnya Suaminya Di Luar Kota Suaminya Di Luar Pulau Kalau Kita Niatkan Dari Awal Suami Bisa Video Call Duduk Orang Tua Ibu Dan Anak Duduk Di Di Apa Di Sebuah Tempat Ruangan Keluarga Kemudian Ayahnya Memberikan Arahan Tentang Agamanya Dan Subhanallah Ini Teman Memberikan Arahan Agama Memberikan Pendidikan Kepada Anak Anak Itu Bisa Kita Lakukan Setiap Hari Dan Berproses Saya Masih Ingat Zaman Dahulu Kala Kami Ketika Anak Masih Kecil Sebelum Tidur Suami Memberikan Tausiah Tausiah Tapi Bukan Tausiah Bisa Dibayangkan Kalau Anak Sudah Tidur Tausiah Barang 5 menit 10 menit Anak 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 Itu Waktunya Adalah Sebelum Anak Anak Tidur Jadi Kita Minta Ke Suami Kita Kita Yang Minta Kepada Suami Kita Saya Pangeranku Belahan Jiwaku Yuk Tolong Berikan 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 Sedikit Tausiah Tausiah Kepada Anak Dan Istrimu Walaupun Sebelum Tidur Tapi Istiqomah Setiap Hari Barang 5 menit Barang 10 menit Anak Anak Sudah Siap Sudah Sudah Ke kamar Mandi Sudah Wudu Sudah Gosok Gigi Dan Sebagainya Mau Ke Tempat Tidur Baru Suami Kita Nanti Memberikan Tausiah Coba Itu Lakukan Mudah Mudahan Ini Membekas Di Diri Anak Anak Kita Mulai Ajarkan Bagaimana Menjaga Allah Subhanahu Wata'ala Bagaimana Mengenalkan Apa-apa Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Apa-apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Kita Tau Ketika Luqman Luqman Al-Hakim Memberikan Ujangannya Memberikan Nasihatnya Kepada Anaknya Dan Dalam Al-Quran Kalau kita Lihat Teman-teman Nasihat Nasihat Agama Yang Diberikan Kepada Anak Anak Itu Rata-rata Yang Berbicara Adalah Para Ayah Yang Berbicara Adalah Sosok-sosok Laki-laki Kita Bisa Lihat Luqman Ketika Memberikan Nasihat Kepada Anaknya Ia Mengatakan Dan Allah Subhanahu Wata'ala Mensejarahkan Mensejarahkan Menuliskan Apa Yang Telah Luqman Nasihatkan Kepada Anaknya Allah Berfirman Wala Menasihatkan Kepada Anaknya Untuk Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Barang Siapa Yang Dia Bersyukur Maka Sesungguhnya Ia Bersyukur Untuk Dirinya Sendiri Subhanallah Kemudian Luqman Mengatakan Dan Barang Siapa Yang Ia Tidak Bersyukur Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji Kemudian Luqman Pun Menyuruh Anaknya Di dalam Nasihat Nasihatnya Untuk Mendirikan Sholat Untuk Menaikan Zakat Menyuruh Manusia Dalam Berbuat Amar Ma'ruf Nahimungkar Luqman Menasihatkan Anaknya Agar Tidak Berbuat Sombong Di Muka Bumi Ini Luqman Pun Menasihati Anaknya Bahwasannya Janganlah Engkau Lunakkan Suaramu Janganlah Engkau Jadikan Suaramu Seperti Suara Keledai Ini Semuanya Adalah Nasihat Nasihat Seorang Ayah Kepada Kepada Anaknya Maka Penting Bagi kita Teman-teman Di dalam Mendidik Anak-anak Kita Menumbuhkan Rasa Cinta Mereka Terhadap Islam Itu Kita Minta Kepada Pasangan Pasangan Kita Untuk Bisa Mengajarkan Akidah Kepada Anak-anak Kita Baik Kemudian Teman-teman Yang dimuliakan Allah Setelah Kita Paham Bahwasannya Untuk Menanamkan Akidah Ini Perlu Adanya Kerjasama Antara Kedua Orang Tua Baik Ayah Ataupun Ibu Setelah Kita Memahami Bahwasannya Menanamkan Akidah Yang kuat Kepada Anak-anak Ini Menjadi Dasar Atau Pondasi Yang Harus Kita Tumbuhkan Dalam Diri Anak-anak Yang Harus Kita Catat Pula Bahwasannya Lingkungan Atau Keluarga Atau Masyarakat Juga Sangat-sangat Mempengaruhi Agama Anak-anak Kita Subhanallah Karena Pendidikan Dalam Hal Agama Yang Diberikan Oleh Kedua Orang Tua Itu Belum Cukup Untuk Mengantarkan Anak Menjadi Manusia Manusia Yang Mencintai Islam Seutuhnya Karena Anak Juga Membutuhkan Sosialisasi Dengan Lingkungan Anak-anak Kelak Akan Hidup Dengan Kawan-kawannya Ketika Mereka Sudah Bersekolah Mereka Hidup Dengan Kawan-kawannya Dan Subhanallah Seorang Anak Itu Akan Sangat Dengan Mudah Meniru Apa Yang Teman-temannya Ucapkan Saya Terkaget Terkaget Terutama Saya Ketika Si kecil Pulang dari Sekolah Itu Kami Tidak Pernah Mengenalkan Yang namanya Hantu-hantu Tiba-tiba Dia berteriak Hantu-hantu Terus Terus Saya Krosek Sepertinya Di dalam Rumah Tidak Ada Yang Teriak Teriak Hantu-hantu Dari mana Ucapan Ini Saya Tanya Ustadahnya Ternyata Dari Kawannya Jadi Ada Satu Kawannya Itu Yang Kalau Masuk Kelas Sebelum Mulai Menghafal Kuran Teriak Teriak Hantu Takut Takut Hantu Wah Ini Terus Saya Katakan Dan Saya Lihat Memang Kawannya Itu Kawan Anak Saya Yaitu Kedua Orang Tuanya Sibuk Nah Disini Yang Harusnya Kita Kita Hati-hati Dalam Memilih Lingkungan Baik Itu Nanti Kelak Lingkungan Sekolah Buat Anak-anak Lingkungan Rumah Kita Ini Juga Perlu Dan Sangat-sangat Penting Karena Ini Akan Mempengaruhi Tumbuh Kembangnya Anak-anak Kita Maka Dari Itu Teman-teman Ketika Kita Akan Memilih Tempat Tinggal Yang Mewahnya Tempat Tinggal Tersebut Bukan Hanya Lihat Strategisnya Tempat Yang Akan Kita Tinggali Tetapi Lebih Dari Itu Kita Juga Harus Lihat Bagaimana Lingkungannya Bagaimana Tetangga Tetangga Kita Bagaimana Anak-anak Tetangga Kita Karena Lingkungan Masyarakat Itu Akan Sangat-sangat Mempengaruhi Agama Anak-anak Kita Jadi Yang Mempengaruhi Diantara Tumbuh Kembangnya Pendidikan Agama Anak-anak Kita Untuk Mencintai Islam Itu Diantaranya Juga Adalah Lingkungan Masyarakat Dan Terakhir Sebelum Saya Menutup Kajian Ini Maka Izinkan Saya Untuk Menjelaskan Bagaimana Rasulullah Sallallahu Memperhatikan Pendidikan Untuk Anak-anak Rasulullah Sallallahu Suatu hari Pernah Membonceng Abdullah Bin Abbas Putranya Abbas Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallallahu Ketika itu Abdullah Bin Abbas Masih Kecil Maka Rasulullah Sallallahu Menggunakan Kesempatan Ini Sebaik Baiknya Dan Mengatakan Kepada Abdullah Bin Abbas Ya Gulam Wahai Anakku Kata Rasulullah Sallallahu Aku Ajarkan Kepadamu Beberapa Kata Rasul Sallallahu Mengajarkan Kepada Ibnu Abbas Yang ketika Itu Sedang Berada Di Hewan Tunggangannya Mengatakan Wahai Anakku Ihfadillaha Yahfad Jagallah Allah Maka Niscaya Allah Akan Menjagamu Ihfadillaha Tajidhutu Jahak Jagallah Allah Niscaya Kamu Akan Mendapatinya Di hadapanmu Para Ulama Mengatakan Bahwasanya Yang dimaksud Dengan Jagallah Allah Adalah Kita Menjaga Syariat Syariat Kita Diminta Untuk Betul Betul Melihat Apa yang Allah Perintahkan Kita Perintahkan Apa yang Allah Larang Kita Tinggalkan Maka Orang Orang Yang menjaga Syariat Syariat Allah Orang Orang Yang menjaga Apa-apa Yang Allah Dan Rasul Perintahkan Kemudian Ia Lakukan Kata Rasul Sallallahu Maka Ini Adalah Orang Orang Yang Berbahagia Kemudian Rasul Sallallahu Mengatakan Kepada Ibnu Abbas Ibnu Abbas Yang Masih Kecil Wahai Anak Wahai Wahai Ya Gulam Bila Engkau Meminta Lihat Maka Mintalah Kepada Allah Anak Kecil Sudah Diajari Bagaimana Meminta Kepada Allah Dan Bila Engkau Memohon Pertolongan Maka Mohonlah Pertolongan Kepada Allah Ketauhilah Kata Rasul Sallallahu Bahwa Sekiranya Seluruh Umat Itu Berkumpul Untuk Memberikan Suatu Manfaat Kepadamu Maka Niscaya Mereka Tidak Akan Bisa Memberikannya Kecuali Sesuatu Yang Telah Ditetapkan Oleh Allah Hadis 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 Kita sampaikan kepada anak-anak kita Maka anak-anak kita akan tumbuh Menjadi seorang pemuda Yang hanya meminta kepada Allah SWT Anak kita akan tumbuh Menjadi seorang pemuda Yang tidak ada kekhawatiran di dalam hidupnya Karena ia tahu Bahwa saya yang memberikan manfaat dan mudarat Hanyalah Allah SWT Apabila ia ditimpa dengan suatu musibah Maka dia bersabar Karena ia tahu bahwa semuanya telah ditakdirkan oleh Allah SWT Dia memegang iman yang kuat di dalam hatinya Karena fondasi ini telah terekam jelas Sejak dia masih kecil Dan diajarkannya oleh kedua orang tuanya Nama KPR untuk kita teman-teman semuanya Yuk mulai hari ini Bagi kita orang tua Belajar lagi Hadis ihfadillah yahfadga Hadis Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada Ibnu Abbas Dipelajari syarahnya Dipelajari penjelasannya Dan sampaikan kepada anak-anak kita Karena ini diantara fondasi iman Yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita Termasuk juga fondasi yang telah kita pelajari Bagaimana menumbuhkan rasa cinta anak-anak kita kepada Allah Bagaimana menumbuhkan rasa cinta anak-anak kita kepada Rasulullah Itu semuanya adalah tugas kita sebagai orang tua Jangan pernah kita katakan bahwasannya itu adalah tugas sekolah anak-anak Karena sekolah anak-anak tidak akan dimintai pertanggung jawaban dari Allah SWT Yang akan berdiri di hadapan Allah adalah kita sebagai orang tuanya Allah akan tanya apakah engkau menjaga amanah yang aku berikan Atau engkau ternyata mentelantarkan amanah yang telah aku berikan Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini Jika ada yang benar pastinya datang dari Allah SWT Jika ada banyak kekurangan pastinya datang dari saya pribadi Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton